Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv bangunan untuk video kali ini masih seputar gunungan ya mas bro ya yaitu perbedaan membuat gunungan untuk atap yang menggunakan bajaringan dengan membuat gunungan untuk atap yang menggunakan raka kayu jadi buat kawan-kawan bangunan yang sedang membuat rumah nanti pastikan dulu ya atapnya menggunakan apa bajaringan atau kayu karena nanti ada perbedaan ya membuat gunungan yang menggunakan bajaringan dengan yang menggunakan raka kayu nah kita akan bahas satu persatu ya dan kita akan bahas untuk gunungan yang menggunakan atap bajaringan dulu ya mas bro ya jadi perbedaannya jika atap menggunakan bajaringan yaitu pemasangan setek mas bro setek untuk coring balok gunungan jadi untuk pemasangan setek untuk atapnya menggunakan bajaringan posisinya di pinggir ya mas bro ya seperti yang kawan-kawan lihat posisinya di ujung pinggir seperti ini dan ini yang di sebelah kanan juga sama jadi nanti untuk tarikan benang kemiringan ya saat pasangan batal gunungan juga mengikuti ya mengikuti berada di sudut setek ini sudah dipasang besi ya mas bro ya nanti pemasangan besinya seperti ini nanti tinggal kita pasang bekisting dicor full kalau dilihat dari jauh seperti ini ya otomatis pasangan batal gunungan mengikuti dan ini yang sudah terpasang bekisting nanti pemasangannya besinya sama ya seperti tadi terus bekistingnya nanti full sampai pinggir ya begini jadi cornya juga full nanti kemudian nanti di atas coring balok ada reng ya setelah di cor nanti reng berada di atas cor ini yang sudah di cor kawan ya tinggal masang bajak nanti reng penjaringan umpang di atas coring balok oke udah jelas ya kawan ya dan kita akan beralih ke gunungan yang menggunakan atap kayu mas bro ke gunungan yang menggunakan atap kayu ini adalah gunungan yang menggunakan atap kayu mas bro perbedaannya seperti apa kita akan lihat lebih dekat lagi ya mas bro ya jadi perbedaannya untuk gunungan yang menggunakan atap kayu yaitu di pemasangan setek dan tarikan benang kemiringan mas bro benang kemiringan pasangan batak nah seperti yang kawan-kawan lihat disini pemasangan seteknya agak masuk ke dalam ya terus juga ada dua setek ya untuk setek ring balok dan ini setek untuk mengikat balok kayu ya atau galaran dan kita akan ukur berapa ini gesernya ya dari ujung 30 ya biar kawan-kawan bisa lihat sendiri nanti saat memasang kawan-kawan bisa udah tahu patokannya ya 30 cm sampai setek yang bagian dalam jadi nanti setek bagian luar dalam 30 kemudian sisi luarnya 20 cm ya nah ini setelah dipasang besi mas bro nanti pemasangan besi untuk kering balok gunungan seperti ini nah silahkan kawan-kawan lihat sendiri siapa tahu nanti kawan-kawan mengerjakan rumah menggunakan atap kayu nah jadi ada perbedaan ya dengan menggunakan pejaringan terus kita lihat yang bagian tengah ya bagian tengah sama ya masih dalam proses pengerjaan dan ini yang sudah dipasang begisting mas bro kawan-kawan bandingkan dengan tadi yang menggunakan pejaringan ya berbeda kan ya jadi untuk pemasangan besi ring balok agak maju ke dalam 20 cm sampai tepi begisting ya ujung begisting 30 cm sampai besi setek yang sisi dalam nah ini sudah proses pemasangan begisting nah setelah dicot nanti seperti ini kawan setelah dicot nanti seperti ini ya jadi setek yang di pinggir ini tidak dicot nanti fungsinya untuk mengikat balok kayu kalaran nah kita lihat di bagian atas juga ditanemin setek-setek ya setek-setek yang di atas ini nantinya juga untuk mengikat balok-balok kayu ya balok-balok kayu kalaran atau gording ya ini disebut gording nah seperti ini nanti balok-balok kayu diikat pakai besi-besi tadi ya berbeda dengan bajaringan nanti seperti ini jadi ada perbedaan ya membuat gunungan untuk atapnya menggunakan bajaringan dan gunungan untuk atapnya menggunakan kayu oke semoga saja video saya bermanfaat ya buat kawan-kawan semua jangan lupa like kalau kalian suka sama video saya sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati